Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa Bawaslu meragukan penggunaan sistem rekapitulasi secara elektronik atau Sirekap pada pemilihan seretak 9 Desember mendatang. Sejumlah potensi kendala masih harus diantisipasi jika akan menggunakan Sirekap. Sementara KPU optimis dan akan terus mematangkan kesiapan penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggunakan sistem rekapitulasi secara elektronik atau Sirekap dalam pelaksanaan Pilkada seretak Desember 2020 mendatang. Cara penggunaannya dijelaskan dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan DPR RI. Komisioner KPU Ilham Samputra menyatakan pihaknya optimis menggunakan Sirekap. KPU akan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk antisipasi daerah yang memiliki berbagai keterbatasan, simulasi dan sosialisasi juga terus dilakukan demi kelancaran pemilihan seretak. Sampai saat ini kita tetap optimis dan tetap akan menjalankan Sirekap sebagaimana mestinya, sebagaimana fungsinya. Tetapi tentu saja ini kan perlu dikomunikasikan dengan para pihak. Walaupun tadi Pak Abhan menyampaikan bahwa ada keraguan terhadap SDM. Sementara itu, Bawaslu menyoroti penggunaan Sirekap dan menilai Sirekap berpotensi menghambat penanganan pelanggaran. Ketua Bawaslu Abhan menilai, masih banyak keterbatasan di sejumlah daerah dalam pelaksanaannya. Penyelenggara juga harus paham teknis penggunaan aplikasi di ponsel masing-masing. Karena saat simulasi, ternyata penggunaan Sirekap dirasa tidak mudah. Sirekap merupakan prosedur penghitungan suara dalam C1 yang disken lalu diunggah ke situs KPU. Untuk ditampilkan dalam bentuk tabulasi suara yang bisa langsung diakses masyarakat.